Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Yahya Hoki Apa kabar sedulur sahabatku semua Semoga kalian sehat selalu diberikan rezeki lancar Dan apa yang kalian inginkan dapat segera tercapai Dan tak lupa saya ucapkan semoga rahmat dan keselamatan dari yang maha kuasa Kelimpahkan atas kalian semua Dan pada kali ini saya kembali lagi ke sebuah bosok desa Yaitu desa terpencil di tengah hutan Nama desa ini adalah Dusun Gedung Glatih Desa Cadirejo, Kecamatan Pengapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia Ya coba sedulur kalian lihat Di sebelah kiri saya ini adalah rumah kuno terbuat dari kayu papan Di kampung ini sebagian besar rumahnya terbuat dari kayu papan Dan ini ada pemandangan yang indah lor Itu ada gadis desa yang lagi nongkrong di depan rumah lor Lagi pada mainan HP lor Mari kita lanjutkan perjalanan kita melilingi kampung ini ya sedulur Menikmati suasana perdisaan yang tentram Suasana perdisaan yang sadu, tenang, dan damai ya lor Dan coba kalian lihat sedulur Itu di depan saya itu ada hutan jati yang sangat luas Serta kebun jagung milik warga kampung sini ya lor Karena sebagian besar kampung sini itu adalah warganya seorang petani jagung sedulur Karena di tempat ini hanya mengandalkan tak ada air hujan Sehingga tanaman yang cocok di tempat ini adalah tanaman jagung Ini ada warga yang lagi kumpul-kumpul nih Lagipada asik nongkrong ini sedulur Ya seperti inilah sedulur Suasana tentram dan tenang di perdisaan dusun gedung gelatik Suasana yang sadu dan bikin betah orang-orang kota ya lor Dan ini di samping kiri saya ini adalah rumah ibadah Yaitu masjid milik warga Masjidnya ini juga terbuat dari kayu papan jati lor Unik sekali dan kuno banget ini lor Sangat langka dan jarang ditemuin lor Dan di samping kanan ini adalah pemakaman warga Di kampung tusun gelatik ini lor Ini adalah kuburan pemakaman milik warga sini lor Bagi yang baru saja menemukan video ini Tolong bantu support channel saya dengan cara Share, like, subscribe, dan komentarnya Supaya saya lebih semangat lagi bikin video yang lebih menarik Dan kalian tidak ketinggalan update video saya selanjutnya Dan ini di sebelah kanan saya ini Ada rumah kuno lagi terbuat dari kayu jati lor Ya seperti inilah sulur Indahnya hidup di desa Warganya ramah-ramah Dan sangat tenang sekali lor Sangat damai dan satu sekali hidup di desa seperti ini lor Bagi warga kampung disini yang sedang bekerja di luar kota sana Ataupun yang menjadi TKI atau TKW yang di luar negeri Semoga saja dengan menonton video ini Kalian jadi ingat dengan kampung halaman kalian semua lor 90% kampung ini adalah rumahnya terbuat dari kayu papan jati lor Rumah kuno yang klasik Sehingga kampung ini bernuansa Suasana kampung zaman dulu Era 80-an lor Seakan-akan kita kembali ke era tahun zaman dulu 80-an karena kampung ini masih sangat kuno sekali Ini sebagian besar rumahnya kayu papan lor Dan ini depan saya ini juga ada kebun singkong milik warga Mari kita lanjutkan lagi perjalanan kita Mengelilingi kampung ini Nuansa kampung jawa Kampung kuno yang seakan-akan kita kembali ke zaman dulu lor Kampung yang satu sekali Kampung yang kentram dan damai lor Benar-benar bikin betah tinggal di kampung ini lor Seakan kita ingat waktu kecil dulu Ke suasana kampung zaman dulu lor Dan di depan saya ini ada seorang warga yang lagi jualan sayur ya lor Karena kampung ini sangat jauh dari perkotaan dan jauh dari pasar Selain itu juga berada di tengah-tengah hutan Sehingga banyak bakul sayur yang jualan di kampung ini lor Untuk mengaisi rezeki di kampung ini lor Benar-benar di kampung ini Mayoritas rumahnya masih full kayu jati lor Benar-benar kita seakan kembali ke era zaman dulu lor Seakan-akan kita kembali ke suasana era zaman dulu Banyak sekali rumah-rumah kayu kuno terbuat dari papan ya lor Dan di depan saya itu ada pemandangan yang indah lor Itu adalah sebuah bukit pegunungan Dan pegunungan itu adalah hutan kayu jati lor Hutan kayu jati yang sangat luas sekali itu sebelah sana Ya seperti inilah sedulur Sahdunya hidup di desa terpencil di tengah hutan Desa yang sahdu tentram dan damai Dan seakan-akan kita terbawa ke suasana kampung zaman dulu lor Benar-benar kita teringat dengan suasana kampung zaman dulu lor Dan sebelumnya saya juga minta maaf ya sedulur Karena ucapan saya masih berliputan dan masih kaku Maklum saya masih pemula ya lor Apabila kita main di kampung ini Benar-benar kita terbawa ke suasana kampung zaman dulu Era 80an lor Suasana kampung yang masih kuno banget Kampung Jawa yang sangat kuno Tak disangka di era seperti ini masih ada kampung kuno seperti ini lor Kampung yang masih orisinil Tidak tergerus oleh modernisasi zaman saat ini lor Benar-benar kampung yang sangat langka Dan kampung yang bikin tentram Ya suasana kampung seperti inilah Yang bikin kita rindu dengan Suasana kampung zaman dulu lor Karena di zaman saat ini Sudah semakin langka perkampungan seperti ini Dan ini teman saya ada ayam kampung juga lor Ciri khas perkampungan ya banyak sekali ayam kampung seperti ini Ya cukup sekian perjalanan kita mengilingi kampung zaman dulu ini lor Terima kasih yang sudah menonton Semoga bisa menambah wawasan pengetahuan dan bisa menghibur anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh